Intro Berawal dari empat benih kelapa sawit yang diperkenalkan pada tahun 1848 Industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang hingga menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia Keberadaan lembaga riset yang fokus menangani penelitian kelapa sawit turut berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS adalah lembaga penelitian yang fokus melaksanakan kegiatan penelitian dan pelayanan untuk komoditas kelapa sawit Cikal bakal PPKS bermula dari dibentuknya lembaga penelitian APA Algemene Proof Station Der Avros pada 26 September 1916 PPKS sendiri merupakan gabungan antara Pusat Penelitian Perkebunan Marihat Bandar Kuala yang dibentuk oleh PT Perkebunan Nusantara dan Pusat Penelitian Perkebunan Medan yang merupakan kelanjutan dari APA PPKS menempati gedung bersejarah yang dibangun oleh Avros yang merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kota Medan PPKS memiliki tugas utama melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai aspek industri kelapa sawit dan menyalurkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk pelayanan produk dan jasa kepada pengguna baik kepada perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta Visi PPKS adalah menjadi pusat keunggulan atau center of excellence di bidang perkelapa sawitan Lingkup kegiatan penelitian di PPKS PPKS mencakup pemulihan dan bioteknologi proteksi tanaman tanah dan agronomi pengolahan hasil dan mutu rekayasa teknologi dan pengelolaan lingkungan serta sosio-teknoekonomi Dalam perjalanannya, PPKS telah berkontribusi dalam mendukung industri kelapa sawit di Indonesia melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang mencakup Perakitan varietas unggul kelapa sawit Feromonas untuk pengendalian hamakumbang tanduk atau oryktes rhinoceros Biofungsida marfupe untuk pengendalian penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma bondinens Teknologi hatch and carry untuk serangga penyerbu kelapa sawit Lydobius camerunicus dalam upaya peningkatan fruit set kelapa sawit Formulasi pupuk untuk berbagai kondisi pertanaman Berbagai produk oleopangan dan oleokimia Konsep integrasi sapi, sawit, dan energi untuk mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan Varietas kelapa sawit yang dihasilkan oleh PPKS memiliki keunggulan dalam tingkat produksi tandan dan minyak serta memiliki daya adaptasi yang luas Beberapa varietas unggul tersebut antara lain DP Simalungun DP PPKS 540 yang merupakan turunan pisivera terkenal SP540 DP PPKS 718 DP PPKS 239 DP Yangambi yang merupakan turunan pisivera Yangambi dan DP Sungai Pancur I atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi PPKS telah memproduksi tanaman kelapa sawit unggul sesuai dengan standar sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 Selain penyaluran produk-produk hasil penelitian PPKS juga memberikan program layanan jasa konsultasi yang meliputi Rekomendasi pemupukan tanaman Survei lahan dan studi kelayakan pembangunan kebun kelapa sawit Bantuan teknis untuk pemecahan permasalahan kelapa sawit serta program konsultasi dan pelatihan sumber daya manusia untuk pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat luas Pelayanan jasa laboratorium diberikan untuk analisis tanah, daun, pupuk, produk-produk minyak sawit serta analisis air juga limbah dan telah mendapat sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain penunjukkan sebagai pusat unggulan IPTEC kelapa sawit oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Bakri Award serta inovasi produk terbaik dalam Lomba Cipta Karya Inovasi BUMN Guna mendukung peningkatan produksi kelapa sawit milik rakyat PPKS telah menggagas beberapa program antara lain Program Sawit Untuk Rakyat atau PROWITRA yang bertujuan untuk membagi pengetahuan budidaya kelapa sawit dan penyaluran bahan tanaman ke sentra pengembangan kelapa sawit rakyat Program Waralaba Bibit Kelapa Sawit dan Pembukaan Ruko Outlet PPKS Dalam kancah persaingan industri minyak nabati global PPKS berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memajukan industri kelapa sawit di Indonesia melalui berbagai inovasi konsep pemikiran dan pelayanan PPKS siap melayani, mendidik, mendampingi untuk kelapa sawit Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!